Guna memutus penyebaran virus corona, aparat gabungan TNI dan Polri Merazia tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul bagi warga di Malang, Jawa Timur. Warga yang berkumpul tanpa mengenakan masker pun diminta pulang. Dan saat ini kota Malang tengah mempersiapkan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang sudah diajukan kepada Pemprov Jawa Timur. Dengan pengarah suara, aparat gabungan TNI dan polisi meminta warga agar tidak berkerumun dan selalu mengenakan masker saat beraktivitas. Namun, fisikal distancing yang telah diterapkan selama dua minggu di kota Malang masih banyak dilanggar. Petugas masih menemukan warga yang berkerumun di sebuah tempat berbelanjaan di kawasan Kendal Sari, Lowok Waru, Kota Malang. Sekitar 40-an warga yang berkerumun ini pun dibubarkan oleh petugas. Sebagian di antaranya bahkan tidak mengenakan masker. Pengelola tempat berbelanjaan dibawa ke Malpol Resta Kota Malang untuk dimintai keterangan dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi. Kami menganalisa bahwa kegiatan di kota Malang ini hampir kembali lagi seperti sedia kala. Pola waktu kegiatan masyarakat berubah mereka menjadi di siang hari sampai dengan sore hari. Jadi pik atau puncak kegiatan masyarakat itu justru malah di siang dan sore hari karena dia tidak bekerja. Sebelumnya pemerintah Kota Malang bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu mengajukan penetapan penyekatan sosial berskal besar atau PSBB kepada Gubernur Jawa Timur. Namun belakangan Kota Batu dan Kabupaten Malang mengundurkan diri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwan Syah, AI News, melaporkan. Jawa Timur, Denny Irwan Syah, AI News, melaporkan.